Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channelku Di video kali ini kita bakalan mengupgrade-upgrade lagi cuy Di video-video sebelumnya kita udah banyak banget mengupgrade banyak hal ya Mulai dari tank, motor, mobil polisi, dan segala macem Nah, di video kali ini kita bakalan mengupgrade kapal dari yang noob sampai ke yang paling sangar di game GTA V Kapal apa aja yang bakal kita upgrade di video kali ini cuy Langsung saja kita mulai videonya Oke teman-teman, jadi kita udah berada di gamenya Jadi langsung saja seperti apa kapal pertama kita ya Ini dia kapalnya, ini dia kapalnya guys Iya bener, ini dia kapal pertama kita Bentar, ini emangnya ini kapal beneran ya? Kok bentuknya gini doang? Cuman kayu doang cuy Kenapa ada toilet di atasnya woy? Kita coba langsung naiki aja ya Kita coba naiki, apakah bisa dinaiki? Kita coba naik Waduh Bisa dinaiki Waduh, bisa jalan dong Lah, lah, lah Lah, lah, lah Aduh, sorry, sorry Kok mundur? Jangan mundur, Anjay Aduh Iya, akhirnya kita berada di laut Akhirnya cuy Dan ini dia kapal pertama kita teman-teman ya Kapalnya cuman kayu doang guys Dan disini ada toiletnya dong Tempat duduk kita toilet Lihat, jadi kita bisa nyetir kapal sambil berak Kocak juga ya ini kapal Oke, kita coba jalan-jalan pakai kapal ini Itu ada orang bawa kapal juga Tapi ini kapal ajaib banget guys Lihat Ini kok bisa jalan kenceng banget ya Ini mesinnya dimana guys Jangan-jangan di dalam toiletnya tuh ada mesinnya guys Oke, jadi kayak gini kapal pertama kita Aduh, bentuknya sih masih mengenaskan Jadi langsung saja kita upgrade ke kapal selanjutnya ya teman-teman Nah, jadi nanti kita bakalan upgrade kapal ini ke situ guys Nah, disana ada sebuah portal Kita bakalan upgrade kapalnya ke situ ya Oke, jadi langsung saja kita upgrade ke kapal selanjutnya Bakalan jadi kayak gimana ini kapalnya Oke, kita akan upgrade disana ya Langsung saja ini dia Nah, ini dia Kita langsung saja upgrade Ini dia Satu, dua, tiga Oke, ini dia kapal selanjutnya guys Waduh Jadi kapal apa ini ya Kita coba lihat Jadi kapal pisang guys Banana boot Iya, lucu banget ya bentuknya Tapi kali ini ada setirnya guys Kita coba lihat ya Nah, ini dia Ada setangnya Gak kayak tadi Gak ada setangnya Dan Jadi Aduh, nabrak Oke, kita coba naik lagi Kita coba naik lagi Gila, lucu banget ya kapalnya Dan lumayan cepat juga ternyata kapalnya ya Tuh kan Speednya sampai 100 teman-teman Gila Kita coba berkeliling pakai kapal ini Halo bro, mau ikut naik bro Gak punya kapal pisang Lah, malah kabur Mereka nganggep kapal ini aneh guys Oke, teman-teman Jadi kayak gini kapal kedua ya Kita coba upgrade aja gimana ya Bakalan jadi kayak gimana nih kapal Gue penasaran Oke, ini dia Kita langsung saja upgrade Satu Dua Ini dia Kita upgrade Satu Dua Tiga Oke, ini dia kapal selanjutnya Teman-teman Waduh, jadi kapal apa ini? Jadi ikan hiu dong Buset Kita telah upgrade kapal dari pisang Jadi kapal hiu guys Waduh Keren sih ya bentuknya Menyeramkan lebih tepatnya Udah kayak hiu beneran soalnya guys Lihat tuh Diginya tajam loh Gila Kita mendekat ke orang-orang Pasti orang-orang pada takut guys Setelah itu dia ada Orang-orang lagi berenang Halo Ayo Ada ikan hiu Ayo Ayo Ada ikan hiu Tuh kan pada kabur kan Kita terekam bisa gak ya? Kagak bisa guys Kalau nabrak bisa tuh Iya gokil sih kapalnya Keren banget Iya speednya juga kenceng banget ini Bisa nembuh seratus temen-temen Nah itu ada orang lagi naik jet ski Kita coba tabrak pake Ikan hiu Aduh Kita coba lagi ya Kita coba lagi Mampus loh Langsung jatoh dia Oke kayak gini kapalnya ya Keren banget kapal ikan hiu guys Benernya udah keren nih kapal Tapi kita coba upgrade lagi ya kapalnya Bakalan jadi kayak gimana guys Oke jadi langsung saja kita upgrade ya guys Kita masuk ke portal itu lagi Kita upgrade ke kapal selanjutnya Bakalan jadi kayak gimana Ini dia Satu Dua Tiga Oke ini dia kapal selanjutnya Temen-temen Waduh Akhirnya kita mendapatkan kapal beneran guys Nah ini dia Dari tadi kita dapet kapal yang aneh-aneh aja ya Dan baru kali ini kita dapet kapal beneran cuy Dan Kita coba liat kayak gimana bentuknya Waduh Ini adalah kapal motor ya Ada mesinnya tuh guys di belakang Nah ini sih mirip kayak kapal nelayan gitu ya Tapi ada motornya Dan kita coba langsung aja Kendarai seberapa cepat Waduh Gila cepet banget guys Gila cepet banget tuh Buset Kayaknya ini kapal balap guys Iya gokil Mantep banget ini kapal Gua suka kapal ini guys Bentuknya udah keren Dan kecepatannya Jangan ditanya Kenceng banget tuh Nembus 140 loh Nembus 150 temen-temen Gokil Oke jadi kayak gini kapalnya ya Langsung saja kita upgrade ke kapal selanjutnya guys Gua gak tau mau ngapain lagi Oke caranya kita upgrade Bakalan jadi kayak gimana Ini dia Satu Dua Tiga Lah Gagal guys Aduh Gua nabrak Kita coba lagi Kita coba lagi Ini dia Satu Dua Tiga Oke ini dia guys kapal selanjutnya Waduh Jadi kapal apa ini cuy Bentar 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 Gila bentuknya keren banget ya Kayak ikan hiu juga guys Kita coba lihat ya Itu ada kayak gambar mulut hiu Dan Bentar Kayaknya ini kapal militer cuy Kita coba lihat ya Kita coba lihat Nah loh Ada tembaknya cuy disini Gila men ada tembaknya loh Bisa dipakai gak tembaknya Yah Kagak bisa guys Kita coba yang belakang ya Tadi yang di belakang juga ada tembak Nah ini dia Yang di belakang apakah bisa dipakai Kita coba temen-temen Oh bisa guys Bisa loh Buset Bisa loh Gokil Eh Bentar kita coba lagi yang depan Tadi mungkin gue salah pencet Oh bisa temen-temen Gue salah pencet tadi Bukan bisa Kita coba tembak bapak-bapak ini Minusnya kalau kita nembak Kita gak bisa nyetir guys Ini Diem doang kapalnya Kita coba cari mangsa Kita tembakin pake kapal ini guys Nah kita disini Oke Aduh F*** Oke 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 kita tembak Kita tembak Kita tembak Oke ini dia Kita tembak orang itu guys Mampus loh Buset meledak guys Kita tembak lagi tuh Iya Jatoh dia Aduh Gila ini powerful Sekali temen-temen Oke jadi langsung aja Kita upgrade ke kapal selanjutnya ya Kapal ini sih sebenernya Udah sangar Tapi kita coba upgrade aja Bakalan jadi kayak gimana Kapalnya Oke itu dia portalnya Oke itu dia portalnya Langsung aja kita upgrade Kaliannya di belakang guys Coba lihat Tuh kan Dan nama kapalnya Vortex temen-temen Oke jadi ini Vortex ya Bentar Bentar Saya inget gue di GTA San Andreas itu Kapal Vortex itu kapal yang bisa berjalan di darat Apakah kapal ini bisa berjalan di darat ya Kita coba aja Oke Oke ini dia Kita udah nyampe di jalan raya temen-temen Dan Aduh Buset Itu ada polisi Gue tabrak anjay Polisinya lagi nangkep penjahat Gue tabrak loh Oke sekarang kita coba jalan lagi Aduh Bisa guys ternyata tuh kan Bisa beneran loh Kita bisa jalan di jalan raya temen-temen Nah Nah loh Nah loh Wuhu Gokil nih kapal sih Bisa jalan di darat Tapi ini beloknya susah banget sumpah Kita coba belok kanan ya Nah tuh kan Waduh susah kan Belok ini lagi Yailah Yailah Kenapa malah ngedrift ngedrift gini ya Aduh Oke kita balik ke laut lagi temen-temen Ini nyetirnya susah banget sumpah Kita balik ke habitat kita aja ya Minggir pak Waduh Gue lewat mana nih Aduh Kenapa gue turun kesini Aduh Oke 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 Kita kembali lagi ke laut guys Kita kembali ke habitat kita ya Minggir woy Aduh sorry pak Sorry pak Ini susah dikendaliin pak Minggir pak Minggir pak Minggir pak Oke Waduh gue tabrak orang lagi guys Oke kita langsung saja upgrade ya temen-temen Ini udah keren banget sih Tapi Kita coba upgrade lagi Bakalan jadi kayak gimana kapalnya Aduh Susah banget guys Kita langsung saja upgrade ke kapal selanjutnya ya Ini dia Itu dia Bisa yuk Bisa yuk Ini dia Satu Dua Tiga Waduh guys Waduh Sekarang kapalnya jadi kapal apa ini temen-temen Jadi kapal bajak laut dong Bentar kita coba naik ya Kita coba naik Gila gede banget guys Kita coba naik guys Nah ini dia kapal kita selanjutnya temen-temen Dan Buset ini gede banget kapalnya ya Aduh Kenapa gue turun kesini terus ya Kita naik dulu kesini Nah ini dia kapal kita selanjutnya guys Waduh Kapal apa ini temen-temen Kita coba lihat dulu ya Kita coba review Oke Disini ada Lampu Lampunya nyala Terang banget Terus Dan ini ada layarnya putih Berkibar dengan sangat luas Waduh Gila men ini kapal bajak laut sih Coba kita lihat dari jauh ya Nah Nah kalau dilihat dari jauh kayak gini guys Waduh Gokil ini keren banget sih kapal Kayaknya tadi ada lantai bawah Nah kita coba turun kesini Oke ini dia lantai bawahnya guys Kayak gini ya Cuman gini-gini doang ya Ada apa ini Ini semacam Meriam kah Oke jadi ruangannya kayak gini doang Bagian bawahnya Kita coba naik lagi aja dah Sekarang kita coba Setir kapal ini ya Apakah kapal ini bisa disetir guys Kita langsung coba saja Hmm Kayak gimana ya Nah ini dia Sepertinya ini ruang kontrolnya guys Kita langsung coba saja Oke Oke akhirnya kita berhasil Mengemudi kapal ini guys Oke teman-teman Sekarang langsung saja kita coba Jalankan kapalnya ya Kayak gimana Oke ini dia Jalan-jalan please Jalan please Oke jalan guys Wah Wah gila keren banget sih ini kapal cuy Wah Kita udah jadi bajak laut guys Wah gila speednya Kenceng juga guys Sampai 260 dong Buset Berhenti berhenti Stop 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 Iya berhenti Iya Kita bisa berhentiin juga Kita bisa mundur juga Nah kalau mundur kayak gini Oke gila kapal ini keren banget cuy Kapal bajak laut cuy Oke jadi kayak gini ya kapalnya Kita coba upgrade lagi teman-teman Apakah kapal ini bisa di upgrade lagi ya Kita coba saja Aduh buset gue nabrak dong Sekarang kita upgrade saja ya Tapi gimana guys Portalnya sekecil itu Gimana cara ngeupgradenya ya Oke jadi langsung saja kita upgrade Menuju ke kapal selanjutnya ya teman-teman Eh buset ini kenapa kapalnya guys Kenapa mendadak miring gini anjir Nah kapal selanjutnya Sebenernya udah ada disini teman-teman Jadi kita gak perlu masuk ke portal situ Aduh Anggelem Nah jadi kita gak perlu masuk ke portal itu lagi Karena kapalnya udah berada disini teman-teman Bisa kalian lihat Nah itu dia Kapal kita selanjutnya ada disini guys Nah ini kapal yang paling sangar menurut gue Nah itu dia kapalnya teman-teman Aduh jatuh Nah kita udah berada di kapal ini guys Nah jadi ini semua ini kapal selanjutnya Kalau kalian lihat Panjang banget ya Kira-kira lebih gede mana guys Daripada kapal bajak laut itu Mungkin lebih gede ini ya Karena ini panjang banget guys Kita coba lihat ya perbandingannya guys Kita coba lihat perbandingannya Kita coba taruh kapal ini disini Nah bisa kalian lihat Ya hampir mirip ya Panjangnya lebih panjang kapal ini sih Kita coba masuk guys Apakah kita bisa masuk ke dalam kapal selam ini Kita coba langsung aja ya Masuk kesini Oh bisa masuk ternyata Oke kita bisa masuk guys ternyata Nah Akhirnya kita masuk ke dalam kapal selam Dan ini dia bagian dalam kapal selam terbesar itu guys Nah bisa kalian lihat Kita coba review ya Kita review dulu bagian sini Waduh ada ruang kendali guys Nah ini dia Waduh banyak kali nih tombol-tombolnya ya Terus ada apa lagi deh Ada peta Wah bisa diganti-ganti petanya cuy Oke 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 Terus kita review dulu Kita review dulu Kesini ada apanya nih Ada apanya nih disini Waduh Ada helikopternya cuy Gila di dalam kapal ada helikopter loh Gede banget sumpah nih Terus disini ada Ruang kendali juga Terus Udah habis Sekarang kita coba ke bawah guys Kita coba ke bawah Kita review bagian bawahnya Jalan keluar sepertinya Dan ini mesin-mesin ya Mesin-mesin temen-temen Terus ada apa lagi Oh kita bisa kesana Kita coba kesana guys Waduh ada mobil disini Gila Di dalam kapal ada mobil sama helikopter Gila cuy Terus ada apa lagi nih Oke Ada mesin-mesin Terus Ini torpedo kayaknya guys Iya nih peluru torpedo guys Terus ada apa lagi nih Oh ini buat Buat belajar hacking Waduh Apaan tuh Kita coba hacking kali ya Kita coba hacking kayak gimana Wah kita jadi hacker temen-temen Waduh kita belajar jadi hacker Gokil men Ini gimana ya Aduh susah ini guys Bentar ini kesini Kesini Terus 1 2 3 4 5 Nah kan Bener kan Waduh ada 4 guys Kita harus 4 kali nih Benerin ini Aduh Lama sih nih Aduh Gua skip aja ya A few moments later Oke temen-temen Akhirnya gua berhasil ya Dan itu tadi lumayan lama Sekarang kita review lagi Ada apanya sih Udah kah ini doang Waduh ini ada tempat Senjata ya Temen-temen Oke ada tempat senjata Terus ada apa lagi nih Kita coba cek lagi Mungkin ada sesuatu ruang rahasia lagi Disini Oh disini ada Kamar tidur temen-temen Kita coba lihat disini Wah Ada kamar tidurnya guys Ada locker-locker Terus Waduh ada dapurnya juga Lengkap banget ya Fasilitasnya Waduh Mantep banget ya Ternyata kapal salam terbesar Ada dapurnya coy Terus ada apa lagi nih Udah gitu doang guys Kita udah jelajahi semuanya ini Sekarang kita langsung coba Kendaliin kapal ini ya Kita balik ke ruang kemudi tadi guys Sekarang kita coba Kemudiin kapal ini ya Apakah bisa Sepertinya ini ruang kemudinya Oh bisa guys Oke kita duduk akhirnya Dan Oke kita bakalan Nyetir kapal salam ini guys Gila Buset Trevor Bisa nyetir kapal salam juga Ternyata Oke ini dia guys Kita udah berhasil Mengemudikan Kapal salam terbesar ini guys Kita coba maju ya Oke Oke Kita coba nyetir kapal salam terbesar ini Oke kita coba nyetir kapal salam terbesar ini Oke kita coba nyetir kapal salam terbesar ini Kita coba nyelam gak keliatan guys Nah itu dia Kita bisa coba tes Hancurkan kapal-kapal yang ada disini Kita coba torpedo kapal-kapal yang ada disini guys Nah itu dia Meledak gak tuh Buset Masih selamat dia Hoki banget Kita coba incer itu deh Nah Kena gak tuh Kena gak tuh Lah meleset Kagak kena guys Oke Kayaknya emang susah Kalau ngincer kapal-kapal kecil Mungkin targetnya harus gede banget guys Gak bisa ya kapal kecil Sumpah ini susah ternyata Yang ngarahin Torpedonya Gak pernah pas anjay Oh Oh akhirnya pas juga tuh Barusan Langsung tenggelam dia Oke jadi kayak gitu temen-temen Nah ini dia The Trevor Oke sekarang saatnya kita keluar ya Kita keluar dari kapal salam ini Oke kita keluar guys Nah akhirnya kita berhasil keluar lagi cuy Dan ini dia kapal salam terbesar Di game GTA 5 Oke temen-temen Jadi kayak gitu tadi Kita udah berhasil Mengupgrade kapal nih ya Dari kapal yang cukup banget Terbuat dari kayu Sampai ke kapal yang paling sangar Yang Gila ini kapal terbesar guys Kapal salam terbesar Yang ada di game GTA 5 Oke jadi Cukup sekian dulu video gue kali ini Sampai jumpa di video gue selanjutnya Selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selanjutnya